Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka memenuhi undangan Menko Polhukam Mahfud MD guna membahas polemik tagihan utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah yang tak terbayarkan sejak 25 tahun silam. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka selasa siang mendatangi kantor Kemen Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat. Kedatangan Hamka memenuhi undangan Mahfud MD terkait polemik utang pemerintah kepada perusahaan miliknya sebesar 800 miliar rupiah. Pertemuan berlangsung secara tertutup dan menghabiskan waktu kurang dari satu jam. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan utang negara kepada Yusuf Hamka. Mahfud pun menyarankan agar Hamka segera menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk proses pembayaran. Terima kasih. Yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang. Karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah keputusan Mahkamah Agung. Sudah inkrah sampai PK. Dan sudah pernah diakui oleh negara. Dengan satu perjanjian resmi. Cuma ketika ganti Menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Bambang. Brojonegoro ya. Menteri Keuangan Keuangan Keuangan. Sudah tanda tangan. Ya, ngaku punya utang gitu. Tapi ganti uang, suruh pelajari lagi. Ganti Menteri suruh pelajari lagi. Lalu sampai sekarang macet. Hanya bisa Allahu Akbar. Allahu Akbar maksudnya apa nih Pak? Terima kasih Allah. Berarti bagus dong nak tadi pertemuannya dengan Pak Menko? Sangat bagus. Beliau bukan hanya orang amanah, tapi orang yang kesatria. Terima kasih. Sejarah polemik hutang bermula dari deposito perusahaan milik Yusuf Hamka, yakni PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP, di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti. Selepas likuidasi pada krisis moneter 1998 silam, pemerintah sempat berdali CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hadianti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Namun Hamka membantah tuduhan itu yang kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada tahun 2012 lalu. Hingga akhirnya Yusuf Hamka menang gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015, di mana MA memerintahkan pemerintah membayar deposito CMNP beserta bunganya sebesar 2% per bulan. Sehingga pemerintah memiliki total hutang sebesar 800 miliar rupiah kepada Yusuf Hamka. Dari Jakarta, Tim Meliputan, Metro TV.